Halo Sobat Duk Capil, selamat pagi aku Grace Senang sih rasanya bisa nyapa Sobat Duk Capil dimanapun kalian semua berada Kembali lagi nih kita di program Mataswa yaitu mau tanya dong suarga loka Tentunya hari ini aku gak sendiri nih, sekarang aku ditemenin nih Di sebelah aku udah ada Mas Ainul, salah satu staff di Disduk Capil, Kota Surabaya Terus Mas Ainul juga akan jadi narasumber kita hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian semua tanyain Boleh perkenalan dulu Mas? Perkenalkan saya Mas Ainul Yakin dari Disduk Capil, Surabaya sebagai CRM Tepatnya bagian call center untuk menjawab pertanyaan dari warga-warga melalui telpon Lebih tepatnya seperti itu ya Chris ya Oh iya iya Mas ya Berarti Sobat Duk Capil ini belum pernah lihat Mas Ainul ya Karena Mas Ainul ini perdana loh di Youtubenya suarga loka Keren ya Mas ya, gak apa-apa ya Mas pertama kali ya Mas ya Siap Siap, oke Terus mungkin kita masuk ya Mas mungkin karena ini sekarang udah masuk ke bulan Ramadan ya kan Mas bulan yang penuh berkah ya Mas ya Ya bagi umat Islam tentunya Kalau saya mungkin enggak ya Mas ya Saya kebetulan tidak beribadah puasa gitu ya Mas Selamat menunaikan ibadah puasa ya Mas Ya makasih Chris Mas Ainul puasa gak nih hari ini kira-kira? Puasa Ayo bener gak? Ini sahur Oh sahur Iya cuma bukanya kan nanti Oh yang bener Beduk Beduk magret Oh gitu ya Mas ya Tapi masih semangat ya Pak Mas melupun puasa ya Iya semangat Semangat ya buat jawabin-jawabin pertanyaan dari Sobat Dukcapil ini loh Mas Iya siap Iya oke Kayaknya Mas Ainul nih udah gak sabar banget loh guys buat jawab-jawabin pertanyaan kalian semua Jadi tanpa berlama-lama ya guys kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kalian ya Siap ya Mas ya Siap Oke siap Nah ini ada nih Mas pertanyaan yang sering ditanyain sama Sobat Suarga Loka nih Dari Takon Dukcapil Untuk pertanyaannya yang pertama nih Kalau Kak bagaimana prosedur mengganti nama atau kota kelahiran di KK atau KTP Gimana tuh Mas? Baik saya jawab ya Untuk prosedur pergantian nama maupun kota kelahiran di KK Untuk perubahannya yaitu prosedurnya pakai akta kelahiran terlebih dahulu Jika akta kelahirannya sudah benar bisa nanti pengajuannya melalui online di website Kelampit Sebagai dasarnya adalah akta kelahiran Biar nanti untuk kelahiran terkait data KK maupun KTP itu nanti bisa sinkron semua Seperti itu guys Gitu ya Mas ya Berarti melalui website ya Mas ya Benar website Kelampit Website Kelampit guys Gitu ya guys ya Terus mungkin ini untuk pertanyaan kedua nih Mas Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Halo Min Untuk prosedur cetak ulang KK atau KTP Bagaimana ya apa bisa dijelaskan Oke untuk cetak ulang KK Itu bisa pengajuan juga sama melalui website Kelampit Disitu nanti ada menu untuk cetak ulang KK Jadi nanti tinggal pilih aja menu cetak ulang KK Silahkan nanti pengajuan disitu untuk pengajuan cetak ulang KK nya Untuk yang KTP itu bisa pengajuan di Kelurahan Terus kalau KTP itu ya Biasanya untuk terkait pengajuan itu adanya Jika rusak hilang atau perubahan dokumen lainnya itu Bisa untuk KTP berubahannya di Kelurahan Berarti mungkin saya ringkas Mungkin di KK Kalau KK itu bisa melalui website Kelampit Kalau KTP bisa langsung ke Kelurahan Itu kurang lebih ya Sobat Duk Capil ya Dicatat biar Kalau mungkin mau ganti atau cetak ulang bisa Ke website Kelampit atau ke Kelurahan Terus mungkin nih mas selanjutnya Ini ada pertanyaan soal KK Emang paling banyak tuh KK ya mas Tentang Kartu Keluarga atau KTP gitu ya mas ya Ini pertanyaan dari Instagram nih Ini dari Ila Alvina Pertanyaannya Selamat pagi Permisi mau tanya Kalau mau membuat KK baru online Gimana ya caranya Untuk pertanyaannya Kak Ila Alvina Itu bisa Pengajuannya melalui online Sama juga Seperti penanyaan yang sebelumnya Melalui website Kelampit Untuk cetak ulang KK Berarti Melalui website Kelampit lagi ya guys Semuanya sebenarnya udah tersedia semua guys Di website Kelampit Jadi Sebenarnya sekarang sudah Lebih dipermudah lagi gitu ya guys ya Untuk Apapun perubahannya Atau cetak ulang Semuanya udah dipermudah guys Jadi gak sesulit dulu oke Mungkin pertanyaan selanjutnya Dari Rev DD 007 Gak Ya Pertanyaannya Bagaimana ya Untuk mengurus Akta Kelahiran Yang hilang Dan tidak ingat Nomor aktanya Waduh 200 Kalau untuk terkait Akta Kelahiran Yang hilang Silakan aja Nanti lanjutkan Pengajuannya terlebih dahulu Di menu keabsahan Di website Kelampit juga ada Jika Menjadi warga Surabaya Tinggal pengajuan disitu Pilih menu keabsahan Terlebih dahulu Nanti silakan upload KK nya Biar nanti Dicekkan Kelanjutannya sama pihak operator Untuk mengetahui Terkait nomor kakaknya Berarti lagi-lagi nih guys Di website Kelampit lagi Sebenarnya udah Semuanya itu Dari situ Kita masuk ya guys ya Jadi di Apa Keabsahan ya mas Nah menu keabsahan Menu keabsahan nih guys Oke Lanjut ke pertanyaan Selanjutnya Dari Iqbal Fremsyah Gitu ya Underscore Emang disingkat Iqbal Fremsyah Gitu ya Oke Pertanyaannya Halo ke admin Saya mau tanya Kalau legalisir akta kelahiran itu Urusnya dimana ya Legalisir mas Kalau untuk legalisir Jika keterangannya Sudah menjadi warga Surabaya Inggris Itu pengajuannya bisa Melalui online juga Sama Oh sama ya Di Kelampit ada Menu legalisir online Kalau akta kelahirannya Sudah ada barcode nya Itu nanti gak perlu Untuk pengajuan Jadi itu Sudah mencakup Tanda tangan elektronik Jadi gak perlu untuk Dilakukan legalisir Kalau mungkin Akta kelahirannya Lama tanpa Adanya barcode Atau masih Tanda tangan Bahasa Itu bisa nanti Pengajuannya Melalui online itu Melalui legalisir online Lagi-lagi guys Di website Di website Kelampit Lebih tepatnya Jadi ya Kalau ada yang Mau legalisir Bisa langsung disitu Langsung gitu ya Mas Gak perlu ini ya Oke Udah dipermudah Sebenarnya Ini pertanyaan selanjutnya Mengenai pencatatan nikah Ini mas Kira-kira Pencatatan nikah ini Sering gak sih Mas ditanyain Biasanya tuh Gak seberapa banyak Seperti kakak dan KTP Jadi ya Kalau untuk nikah sih ya Gak banyak Gak banyak yang bertanya ya Mengenai pencatatan nikah ya Oke Kita langsung jawabin aja ya Mas Dari Masa Asam Underskor Oke Pertanyaannya Halo Kak Mau tanya Ini Kalau Pemberkatan gereja Di Sidoarjo Terus Mau capil Di Surabaya Ada persyaratan tambahan kah Jadi untuk yang Proses pencatatan Untuk mau ke Surabaya Jika Kedua mempelai Itu warga Surabaya Nanti pengajuannya cukup Melalui online aja Meskipun Dia Pemberkatannya di gereja Itu bisa nanti Pengajuannya Di Surabaya Tidak ada Syaratan tambahan Cuma nanti akan mengetahui Jika ada Pembatalan Atau Pengembalian Itu nanti akan ada Informasi lebih lanjut Dari Operator Yaitu Cak takonnya Oke Tapi nanti Jika Salah satu Dari kedua mempelai Adalah Luar kota Surabaya Itu nanti Bisa mungkin menambahkan Yaitu Kakaknya Dari luar kota Persyaratannya itu ya Mas Sebagai persyaratan Oke Baik Berarti Lebih gampang ya Mas Gak apa-apa ya Oke Untuk pertanyaan ini Mungkin pertanyaan terakhir ya Mas Datang dari NR Underscore DZ Oke Halo Kak Mau tanya Kalau pindah alamat Dari Surabaya Keluar Surabaya Gimana ya Untuk KTP Dan KK Dan Instagram At Atrin Duwila Oke Ini kita collab Pertanyaannya Untuk cetak ulang KTP Karena perubahan Data syaratnya Apa aja Min Tolong jawab ya Min Silahkan Oke Siap Untuk pertanyaan dari At NR Underscore DZ Untuk pertanyaan terkait Tujuan pindah ya Dari Surabaya Mau keluar Kota Surabaya Itu nanti Pengajuannya Bisa melalui online juga Nah itu nanti ada Menunya yaitu Pindah keluar Pindah keluar Pindah keluar Nanti disitu ada semua Persyaratannya Untuk Persyaratan dokumennya Yaitu Kaka Kaka Sama KTP Yang berguna Terus Untuk At Atrin Duwila Untuk cetak ulang KTP KTP perubahan Jika Untuk KTP Dan Mau pengajuan Mengikutin Yang ada di Kaka Terlebih dahulu Jika Kakaknya nanti Sudah berubah Sudah sesuai Nah itu nanti Baru Silahkan datang Langsung kekurahan Untuk pengajuan Terkait cetak ulang KTP nya Gitu Gitu ya mas Lagi-lagi Kalau pindah alamat Ya mas Dari Surabaya Keluar Surabaya Itu melalui Website lagi ya mas Website lagi guys Keren loh Website Kelampe Itu bisa Dipakai semuanya ya mas Menur Pindah Pindah Ya Legalisir Kerausahaan Yang sudah tadi Ditanya ada Tuh Semuanya ada guys Gitu ya guys Ya mungkin Itu sih mas Pertanyaan Yang menutup Program Kita hari ini Gitu ya mas Nah itu Tadi Pertanyaan terakhir guys Dari Sobat-sobat Dukcapil Udah bertanya Terus kita rangkum Itu adalah pertanyaan terakhir Gak kerasa loh mas Udah 10 menit Masnya Jawab-jawabin Pertanyaan dari Sobat Dukcapil Kurang 10 menit Beduk ini Belum ya Belum dong Masih lama dong Terima kasih loh mas Ainul Sudah bersedia Menemani aku Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Dan kerasahan Sobat Dukcapil ini ya Sama-sama Terima kasih juga Buat Sobat Dukcapil Yang udah bertanya Atau mengirimkan pertanyaannya Ke Media sosial Dukcapil Atau Media sosial media sosial Udah tersedia ya guys Ya itu ada Dispendukcapil.sby Takon Dukcapil Terus Bisa pokoknya Bisa disitu ya guys Atau dapat menghubungi Nomor call center Di bawah ini Dan media sosialnya Juga ditaruh Di bawah sini nanti Gitu Mungkin ya Oh ya Kalau Saya mau tanya mungkin Nomor call center-nya Berapa ya mas Karena mas Ainul Ini call center nih Bagian call center Berapa nih mas Siap untuk nomor Telepon call center Dispendukcapil Bisa hubungi ke 031 99 25 4200 Itu guys Langsung Tapi Untuk bertanya ya guys Jangan Mas udah punya pacar belum Jangan kayak gitu loh ya Bahaya Bahaya Nanti Pertikaian ya guys ya Oke Sekian nih Dari aku dan mas Ainul Di episode kali ini Nanti kita ketemu Lagi di episode Mata Suas Selanjutnya ya guys Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video